Tatmo Chow Sujilid 19 tamat. Maka ia telah berkelit dengan gerakan seperti orang yang sempoyongan mabok arak, tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan tidak hentinya, dan di waktu itu ia juga telah beberapa kali memergunakan serulingnya untuk menangkis. Cepat sekali serulingnya itu telah menghantam berulang kali, membuat pedang Tio Suing seperti tergetar dan sering hampir terlepas dari cekalannya. Begitulah, kedua orang ini terus juga bertempur dengan saling mengeluarkan tenaga dan kepandaian mereka, terutama sekali Tio Suing yang telah mempergunakan ilmu pedangnya, di mana ia mempergunakan kiam hoat, ilmu pedang yang paling istimewa yang dimilikinya. Sinar pedang itu bergulung menyambar kepada Ye In Sui Hong. Walaupun memang tampaknya ia tidak bisa merubuhkan Ye In Sui Hong, kenyataannya memang terlihat jelas betapa ia berlaku nekat, sehingga dengan kenekadannya itu, ia memaksa Ye In Sui Hong harus berlaku hati, karena Ye In Sui Hong tidak mau terbinasa atau bercelaka bersama dengan lawannya. Semli Utai Sui Hong yang melihat jalannya pertempuran tersebut, menghela nafas. Ia akhirnya merangkapkan kedua tangannya sambil memuji kebesaran Seng Buddha, Om Itohut. Om Itohut. Hentikanlah hentikanlah. Tetapi Tio Sui Hong yang tengah memutar pedangnya tersebut sama sekali tidak memperdulikan teriakan Seng Li Utai Su, ia terus dengan gencar meluncurkan tikaman dan tabasan pedangnya itu pada lawannya. Ye In Sui Hong ketika mendengar teriakan Seng Li Utai Su, cepat-cepat berkata, baik Tai Su lalu ia menggerakkan serulingnya dengan cepat, seperti kitiran, di mana berulang kali serulingnya menyempok pedang Tio Suing, sehingga terdengar suara berkerontangan nyaring. Kali ini Ye In Sui Hong telah menggerakkan tujuh bagian tenaga lukangnya yang disalurkan pada serulingnya itu, sehingga serulingnya tersebut kuat sekali, walaupun membentur pedang Tio Suing, Tau yang tergetar adalah pedang lawannya, dan memaksa Tio Suing melompat mundur untuk membenarkan cekalan pedangnya. Mempergunakan kesempatan tersebut tampak Ye In Sui Hong telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke belakang, dengan cepat ia menghampiri Seng Li Utai Su, lalu katanya, Tai Su, rupanya wanita itu memang harus disingkirkan. Tetapi Seng Li Utai Su telah menggelengkan kepalanya beberapa kali, sambil katanya, Omi Tohut, sabar, sabar. Dan kemudian menoleh kepada Tio Suing, sambil katanya, Nyonya dapatkah Nyonya menahan diri sebentar? Muka kiaesan Nyocu Tio Suing telah berubah merah padam, bentaknya, keledai gundul, apakah engkau hendak mencampuri urusan kami? Seng Li Utai Su tidak marah oleh bentakan Tio Suing, dengan senyum penuh belas asih, ia berkata, jika memang Nyonya meneruskan pertempuran Nyonya dengan Sye Chu itu, tentu yang rugi adalah Nyonya sendiri, tadi telah lolap melihat bahwa kepandayan Nyonya masih berada di bawah beberapa tingkat dari kepandayan Sye Chu itu. Muka kiaesan Nyonya Chu jadi berubah merah padam karena gusar, ia mengibaskan pedangnya, jika memang engkau ingin merasakan tajamnya pedang kia Nyonya Chu, maka terimalah serangan ini membarungi dengan perkataannya itu tampak kiaesan Nyonya Chu telah menggerakkan pedangnya, ia menikam dengan cepat sekali ke dada Seng Li Utai Su. Gerakan yang dilakukannya merupakan tikaman yang bisa mematikan. Tetapi Seng Li Utai Su tetap berdiri tenang di tempatnya, ia merangkapkan kedua tangannya, dan waktu itulah pedang Tio Suing telah menikam lengan jubah pendekta tersebut. Tetapi aneh sekali, lengan jubah yang terbuat dari kain itu seperti telah berubah menjadi lempengan besi, karena waktu mata pedang menikam mengenai tepat, terdengar suara terang. Dan sama sekali mata pedang itu tidak bisa menembusi lengan jubah tersebut. Ternyata Seng Li Utai Su telah mengerahkan luwakangnya pada lengan jubahnya, sehingga lengan jubahnya itu telah diselubungi oleh kekuatan tenaga dalamnya yang membuat lengan jubah itu berubah seperti juga lempengan besi, yang tidak tertembuskan oleh senjata tajam. Jika saja Tio Suing memiliki luwakang yang lebih tinggi dari pendekta tersebut, mungkin ia bisa memecahkan luwakang yang menyelubungi lengan jubah tersebut dan melobanginya, tetapi kenyataannya, luwakang dari Seng Li Utai Su lebih tinggi dari kiaesan niocu tersebut. Dengan demikian, sama sekali ia tidak berdaya untuk menembusi lengan jubah itu memergunakan mata pedangnya. Berulang kali ia menyerang. Berulang kali pula mata pedangnya ditangkis oleh Seng Li Utai Su mempergunakan lengan jubahnya dan setelah pula tikaman dari kiaesan niocu telah gagal menembusinya, karena mata pedangnya itu seperti membentur lempengan besi yang keras sekali, malah membuat tangannya jadi tergetar dan pergelangan tangannya seperti menjadi lumpuh oleh berbaliknya tenaga tikaman itu, memaksa kiaesan niocu berulang kali harus melompat mundur dengan telapak tangan terasa pedih. Di saat kiaesan niocu menikam lagi dengan tikaman yang jauh lebih kuat dan dekat, di waktu itulah Seng Li Utai Su telah mementang sedikit kedua tangannya, kemudian waktu pedangnya itu menyambar dekat, ia merangkapkan kedua telapak tangannya, pedang lawannya telah dijepit oleh kedua telapak tangannya dan pedang itu tidak bisa meluncur lebih jauh, tertahan di telapak tangan Seng Li Utai Su. Itulah lewakang yang telah tinggi dan mahir sekali, karena kiaesan niocu walaupun telah menarik pulang pedangnya dengan seluruh kekuatan lewakang, pohia tidak berhasil. Begitu juga ketika ia mendorong untuk meneruskan tikamannya, pedangnya itu tidak bergeming sama sekali. Seng Li Utai Su telah bersenyum dengan sabar, sambil katanya, nyonya, tenangkan hatimu, sabarlah dengarlah. Dulu kata-kata lolap. Tetapi kiaesan niocu telah memperdengarkan suara bentakan bengis, lepaskan pedangku, biarlah aku akan mengadu jiwa dengan engkau, keledai kepala gundul dan dengan sekuat tenaganya Tio Suing menarik pedangnya, namun tetap pedang itu tidak bergeming. Seng Li Utai Su telah tertawa sabar, katanya, nyonya, tidak ada manfaatnya kau menuruti nafsu angkaramur kamu itu. Tetapi muka kiaesan niocu merah padam, dia penasaran sekali, berulang kali ia telah menarik pulang pedangnya, tetap tidak bergeming dari jepitan telapak tangan pendekta tersebut. Waktu kiaesan niocu tengah menarik pula dengan kuat sekali, di waktu itulah pendekta tersebut mendadak sekali mengendorkan jepitan telapak tangannya. Karena begitu mendadak, dan juga di waktu itu ia tengah mempergunakan tenaga yang sangat kuat untuk menarik pulang pedangnya, dengan sendirinya, telah membuat tubuh Tio Suing kehilangan keseimbangan tubuhnya, hampir saja ia jatuh terjengkang. Untung saja kiaesan niocu cepat memusatkan kekuatan lewekang pada kedua kakinya, dengan demikian tubuhnya seperti juga sebatang kayu yang akan kejengkang dan kemudian balik berdiri lagi. Samliut Taisu telah berkata, maaf, maaf bukan maksud. Lolat hendak mempersakiti dirimu, nyonya. Tetapi kiaesan niocu telah mengeluarkan suara bentakan nyaring, dengan penasaran sekali ia melancarkan tikaman-tikaman lagi dengan pedangnya. Rupanya Samliut Taisu sudah habis sabar melihat kepala batunya nyonya itu. Baiklah nyonya, engkau tidak bisa diajak bicara secara baik-baik. Tanda seru kata Samliut Taisu, dan ketika pedang itu menyambar datang, di waktu itulah Samliut Taisu telah menggerakkan tangan kanannya, dan memergunakan jari telunjuknya, untuk menyentil. Teringak pedang lawannya telah kena disentilnya dengan keras sekali, dengan memergunakan tenaga luwekang pada jari telunjuknya, dan hebat kesudahannya, karena pedang kiaesan niocu telah patah menjadi dua. Muka kiaesan niocu jadi berubah merah padam dan pucat pias bergantian. Ia kaget dan marah sekali, tetapi sekarang dia hanya mencekal pedang buntung belaka, membuat ia jadi tidak bisa menyerang kembali. Samliut Taisu telah tersenyum, dengan suara yang sabar ia berkata, Nyonya, percuma saja engkau mengumbar kemarahanmu, walaupun nyonya selalu menikam dan menyerangnya dengan jurus yang mematikan. Karena itu, nyonya juga harus mengerti, bahwa semua itu tidak akan membawa suatu keuntungan bagi nyonya sendiri. Jika memang nyonya berhasil membinasakan diri siocu itu, berarti selembar jiwa akan melayang, berarti menambah dosa nyonya saja. Untuk apa? Bukankah lebih baik jika kalian bersahabat dengan baik? Muka Tiyosuin berubah merah padam karena marah dan penasaran, dengan suara yang serak diliputi oleh kemarahan, ia telah berkata kepada Y.I.N. Suihong, Bagus! Rupanya engkau memang mengandalkan pendekta gundul ini untuk menghadapi aku. Biarlah, kali ini kembali aku harus menyingkir darimu, tetapi di lain waktu, aku pasti akan mencarimu untuk memperhitungkan kembali urusan kita dan setelah berkata begitu, Tiyosuin telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan telah melayang ke tengah udara dan berlari meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Y.I.N. Suihong dan Samli Utaisu. Sedangkan Y.I.N. Suihong menghela nafas dalam-dalam, tampaknya ia berduka. Ia masih juga tidak mau mengerti gumamnya dengan suara yang mengandung kedukaan. Samli Utaisu telah bersenyum sabar, tanyanya, bolahkah lolap mengetahui pangkal urusan yang sebenarnya antara Siacu dengan Nyonya itu? Y.I.N. Suihong tampak ragu, tetapi setelah berdiam diri sejenak, ia mengangguk, ya, Taisu memang patut mendengarkannya, nanti aku hendak meminta petunjuk dari Taisu. Samli Utaisu telah mengawasi Y.I.N. Suihong, pendeta tersebut telah berkata dengan suara yang sabar, jika memang urusan itu adalah urusan pribadi, maka tidak perlu Siacu menceritakannya. Y.I.N. Suihong telah menggeleng perlahan, kemudian menghela nafas. Dalam hal ini, sesungguhnya aku merasa yang telah salah pilih teman hidup, istri itu yang bernama Tio Suing, adalah seorang pendekar wanita yang memiliki kepandaian tinggi. Di waktu gadisnya, ia merupakan seorang gadis yang cantik kerupawan, dan waktu aku berkenalan dengannya, ia merupakan seorang pendekar wanita yang sangat dihormati oleh jago-jago rimba persilatan. Perkenalan kami itu, diawali dengan pertempuran untuk mengadu ilmu yang dimenangkan olehku, dan sejak saat itu Tio Suing jatuh cinta padaku. Dan memang aku pun sangat mencintainya. Tetapi di samping diriku, rupanya banyak pemuda lainnya yang menaruh hati pada Tio Suing, di mana mereka jadi menaruh perasaan tidak senang terhadap hubungan kami dan berusaha untuk merintanginya. Namun kami bisa menghadapi mereka dengan baik, mengatasi persoalan itu tanpa perlu jatuh korban. Tanda petik. Bercerita sampai di situ, Y.I.N. Sui Hang telah menghela nafas dalam-dalam, ia memandang jauh sekali, seperti juga tengah mengenang peristiwa masa silamnya. Saya meliutai suhanya mengawasi saja. Dan, melanjutkan pula Y.I.N. Sui Hang. Kemudian, kami pun telah menikah, puluhan tahun kami menjadi suami istri, kami hanya bisa mencurahkan seluruh waktu dan perhatian kami melatih ilmu silat kami yang memperoleh kemajuan pesat sekali. Tetapi sejauh itu, kami tidak dikaruniai keturunan. Ia yang telah mengecewakan kami. Hidup kami terasa kosong, sunyi dan tidak terdapat kegembiraan lain, selain hanya melatih ilmu silat memperdalamkan kepandayan kami belaka, sampai akhirnya di antara kami berdua sering timbul pertengkaran yang memang sering diawali oleh masalah anak. Tetapi akhirnya pertengkaran itu menjalar ke bidang lain, di mana setiap hari kami bertengkar dan akhirnya kami sering mempergunakan ilmu silat kami untuk bertempur. Tentu saja aku selalu mengalah, walaupun istriku selalu melancarkan serangan dengan dekat setiap kali ia berada dalam kemarahan yang sangat, dan peristiwa seperti itu terjadi sampai puluhan, bahkan ratusan kali, akhirnya aku merasa bahwa di antara kami tidak terdapat kecocokan lagi, hidup dalam pertengkaran terus-menerus merupakan siksaan yang tidak kecil, maka aku telah memutuskan untuk berpisah saja. Tetapi Tio Suing, istriku itu, tetap dengan keadaannya, selalu hendak bertengkar denganku, tetapi juga tidak mau diceraikan, maka dari itu, aku dalam keadaan yang sulit sekali. Jika memang setiap hari aku harus bertengkar dan bahkan bertanding ilmu silat, melayani perangai istriku itu, apalah gunanya semua itu, dan setelah dapat bertahan sepuluh tahun lagi, akhirnya aku memutuskan, untuk mengambil keputusan tegas, ku tinggalkan istriku itu aku. Berusaha bersembunyi di tempat sunyi dan istriku tentu tidak akan mengetahui jejaku, karena aku bermaksud melewati hari-hari tuwaku dengan tenang. Tetapi rupanya memang istriku itu selalu dapat saja mengikuti jejaku, maka ia bagaikan bayanganku belaka, di mana aku berada, di situ pula ia ada. Maka setiap kami berjumpa, selalu pula kami bertempur, malah akhirnya kami seperti juga dua orang yang bermusuhan hebat. Dan Yien Sui Hang menghela napas dalam-dalam lagi, wajahnya murung bukan main. Samli Utaisu menghela napas juga, ia merasa kasihan terhadap nasib dari orang Sien tersebut. Tetapi pendeta ini berdiam diri saja, ingin mendengarkan terus cerita dari orang Sien tersebut. Dan seperti apa yang Taisul lihat, tadi kami telah bertemu lagi, dan bagaikan seorang musuh besar, istriku telah menyerangku dengan jurus-jurus silat yang bisa mematikan. Dan memang begitulah aku selalu melayaninya, berusaha memberikan pengertian padanya, kenyataannya ia selalu keras kepala, dari perasaan cintanya terhadapku, rupanya kini telah beralih menjadi suatu perasaan marah dan dendam, sakit hati, dan juga benci sulit sekali aku memberikan pengertian. Padanya, bahwa apa yang kulakukan dulu itu hanya untuk kepentingan kami berdua, agar kami bisa memperoleh ketenteraman dengan adanya perpisahan itu, tanpa perlu setiap hari dibuntuti oleh pertengkaran-pertengkaran yang tiada hentinya. Selesai bercerita sampai di situ, Ye In Sui Hong telah memandang kepada Sam Li Utaisu tanyanya, lalu menurut pandangan Taisu Kera bagaimana sebaiknya yang kulakukan untuk menyadari istriku itu, bahkan aku menghendaki agar kami tetap bersahabat baik walaupun kami telah berpisah, janganlah menjadi pasangan musuh yang bagaikan memiliki dendam yang tiada habisnya. Sam Li Utaisu menghela nafas dalam-dalam. Itu hanya disebabkan oleh tindakan si Ye Chu yang melakukan segalanya menuruti isi hatimu sendiri, mengapa dulu si Ye Chu meninggalkannya begitu saja? Bukankah ada baiknya jika si Ye Chu berusaha untuk memberikan pengertian padanya? Masalah anak, jika memang kalian toh tidak mungkin lagi. Memperoleh keturunan, itu sudah nasib kalian, dan kalian boleh saja memungut anak, dan mendidiknya dengan baik. Dengan demikian, kekosongan dalam hidup kalian berdua akan terisi dengan baik. Ye En Sui Hang menundukkan kepalanya dalam-dalam, ia menghela nafas lagi, wajahnya tetap murung. Dalam persoalan ini, seperti apa yang telah ku katakan tadi, bahwa memang aku mengakui kesalahan berada dalam tanganku. Dulu, karena aku tidak memikirkan akibatnya akan berakhir seperti sekarang ini, di mana kami menjadi dua orang yang seperti dilibat permusuhan yang tidak berkesudahan. Jika memang urusan telah terjadi demikian, mengapa si Ye Chu tidak berusaha untuk memberikan pengertian kepada nyonya itu, agar ia mau mengerti akan kesulitanmu itu? Tanya Samli U Taesu. Ye En Sui Hang menghela nafas dalam. Seperti yang Taesu saksikan, betapa ia sulit sekali diberikan pengertian, dan setiap kali kami bertemu, tentu ia tidak pernah memberikan kesempatan kepada ku untuk memberikan penjelasan padanya, dan ia selalu melancarkan serangan yang mematikan. Samli U Taesu berdiam sejenak, seperti juga tengah berpikir, sampai akhirnya ia berkata, atau memang si Ye Chu tidak pernah berpikir, bahwa kalian bisa rujuk kembali? Ye En Sui Hang menghela nafas dalam. Memang sejak berpisah dengan istriku aku tidak menikah lagi, dan begitu juga halnya dengan istriku itu, ia tidak menikah lagi, tetapi ku kira, kami telah sama-sama berusia lanjut, telah lebih dari 20 tahun kami berpisah, dan ku kira, untuk kerujuk, itulah suatu hal yang benar-benar tidak dapat kami lakukan, kami melu oleh diri kami sendiri. Dan itulah suatu hal yang ku kira tidak mungkin, Taesu. Samli U Taesu telah tertawa sambil katanya, jika memang demikian, Lolap juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Ye En Sui Hang menghela nafas, ia menengadah memandang langit, kemudian menggumam perlahan, ya, semuanya berlalu begitu cepat, kini kami sama-sama telah tua. Sedangkan aku hampir 70 tahun, dan dia-dia telah hampir 60 tahun, usia yang tidak muda lagi, dan sebentar lagi kami akan masuk kubur, mengapa pula kami harus meneruskan ganjalan yang tidak ada artinya sama sekali ini? Mengapa? Bukankah terlebih baik kami mempergunakan sisa waktu kami untuk mengambil murid, mewariskan seluruh kepandayan kami kepada murid itu, agar ia menjadi manusia yang berguna untuk sesama manusia? Itulah pemikiran yang baik, kata Samli U Taesu. Jika memang Si Echu dan Nyonya itu bisa memiliki pemikiran yang sama seperti itu, tentu urusan bisa diselesaikan dengan baik. Memang disebabkan usia kalian yang telah lanjut, telah sama tua, masalah rujuk sudah tidak berarti banyak, namun dapat hidup bersama dengan tenang dan akur, bukankah itu merupakan urusan yang mengembirakan, membahagiakan, dapat bersama mencurahkan seluruh sisa hidup kalian untuk melakukan suatu kebaikan dengan mengambil seorang murid dan menurunkan seluruh kepandayan kalian, lolap kira tentunya murid itu pun akan menjaga, jadi jago yang memiliki kepandayan tangguh. Y.I.N. Sui Hong telah merangkapkan kedua tangannya, ia menjura memberi hormat, sambil katanya, baiklah, Taesu, telah cukup banyak memberikan ujangan kepadaku, dan mungkin kelah aku akan berusaha mencari istriku itu, untuk berusaha memberikan pengertian padanya, syukur kalau ia bisa menerima kenyataan yang ada. Dan setelah berkata begitu, Y.I.N. Sui Hong pamitan untuk berlalu kepada Ho Sio yang sabar dan memiliki kepandayan tinggi tersebut. Samli Utaesu hanya mengawasi kepergian orang tua itu dengan tatapan mata memancarkan belas kasih, karena pendeta ini mengetahui, kedukaan yang tengah menggeluti hati Y.I.N. Sui Hong. Inilah suatu segi dari sekelumit perjalanan hidup, dan tidak bisa diingkari lagi, menanam sesuatu akan memetik buahnya, menanam semangka akan memperoleh buahnya, menanam kericuhan, akan memperoleh persoalan. Setelah menggumam begitu, Samli Utaesu melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu juga. Pendeta tersebut telah menuju ke puncak gunung, ia memang datang ke gunung Syongsan hendak menikmati keindahan alam di gunung itu. Samar-samar ia mendengar gemercik air, pendeta tersebut segera menduga pada sebuah air terjun di puncak gunung itu. Ia segera mempercepat langkahnya dan memang tidak jauh dari tempatnya berada, tampak sebuah air terjun, walaupun tidak begitu tinggi, tetapi menambah keindahan alam di sekitar tempat tersebut, yang tenang sekali, udara yang sejuk dan juga pohon-pohon bunga yang banyak bertumbuhan di tempat itu menyiarkan harum semerbak. Namun, sebagai seorang hweshyo yang memiliki kepandaian tinggi, Samli Utaesu segera mendengar suara sesuatu yang agak aneh. Terdengarnya samar, tetapi ia bisa mengetahui itulah suara pecahnya dari batu-batu yang menjadi hancur karena hantaman sesuatu yang keras sekali. Setelah berdiri sejenak di tempatnya mendengarkan sesaat suara yang aneh tersebut, akhirnya Samli Utaesu mengetahui bahwa suara pecahnya batu-batu itu berasal dari balik air terjun tersebut. Segera Samli Utaesu menjejakan kakinya, tubuhnya melompat gesit mendekati air terjun tersebut. Air yang turun ke bawah itu seperti juga sutrap putih yang halus sekali, suara air terjun yang menimpa batu-batu di bawahnya juga terdengar semakin keras dan berisik waktu Samli Utaesu tiba di dekatnya, namun suara pecahnya batu-batu pun dapat didengarnya lebih jelas. Samli Utaesu mengawasi dengan sorot metel, tajam menyelidik, mengawasi sekitar tempat itu. Dan akhirnya, ia melihat di balik dari tirai air terjun tersebut tampak sesosok bayangan yang tengah menggerak-gerakan kedua tangannya, menghantam batu-batu yang besar dan menimbulkan suara yang keras dari pecahnya batu yang terpukul itu. Samli Utaesu mendekati beberapa langkah, kemudian melompat menerjang tirai air terjun, ia tiba di sebuah tempat yang cukup luas, merupakan tempat yang berbatu-batu. Orang yang berada di balik tirai air terjun tersebut ternyata seorang pendekta asing, yang bertubuh tinggi dan berhidung mancung. Sedangkan pendekta asing tersebut, ketika melihat kedatangan Samli Utaesu, telah menoleh dan bersenyum ramah, kemudian merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Siapakah Taesu? Tentu ada keperluan yang hendak Taesu sampaikan kepada Xiao Waceng katanya dengan suara yang sabar dan ramah. Samli Utaesu tidak segera menyahuti, karena matanya terbeliak melihat pemandangan yang ada di tempat itu yaitu batu-batu yang telah hancur sebagian menjadi bubuk dan sebagian lagi merupakan pecahan batu-batu kerikil yang kecil. Kecil! Yang membuat Samli Utaesu terkejut, karena dengan adanya pemandangan seperti itu, ia bisa menarik kesimpulan bahwa pendekta asing yang berusia di antara 30 tahun lebih itu, memiliki ilmu pukulan yang hebat sekali. Apalagi tadi Samli Utaesu masih sempat melihat betapa pendekta asing tersebut hanya memukul dengan telapak tangan kosong belaka menghancurkan batu itu. Dengan demikian, tentunya pendekta asing itu bukan orang sembarangan. Setelah tersadar dari tertegunnya, Samli Utaesu cepat merangkapkan kedua tangannya membalas hormat pendekta asing tersebut. Kebetulan sekali lolap lewat di tempat ini dan tertarik oleh keindahan alam di sekitar tempat ini, kata Samli Utaesu kemudian. Dan tidak disangka akan bertemu dengan seorang sakti seperti Taesu. Pendeta asing itu telah bersenyum dengan sikapnya yang rendah, kemudian katanya, sesungguhnya Xiao Cheng melewati waktu senggang di tempat ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Taesu, bahwa tempat ini memang memiliki pemandangan yang indah. Sungguh menyenangkan untuk berdiam di tempat indah seperti ini. Siapakah Taesu tanya Samli Utaesu setelah mengawasi pendeta asing tersebut sejenak lamanya. Pendeta asing itu telah merangkapkan kedua tangannya lagi, ia menyahuti sambil memberi hormat. Xiao Cheng berasal dari Tiantiok, India, dan bernama Gunal Singh. Tetapi sahabat-sahabat di daratan Tionggoan ini memberikan gelaran kepada Xiao Cheng dengan sebutan Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu tanya Samli Utaesu dengan mati yang terbuka lebar. Orang yang begitu terkenal sekali, yang akhir-akhir ini telah menggemparkan rimba persilatan dengan segala tindak tanduknya yang membela kebenaran. Tidak lolap. Sangka akan bertemu dengan orang lihai dan sakti itu di tempat ini, sunggah merupakan jodoh lolap yang baik sekali. Taesu terlalu memuji Tatmo Chawusu cepat-cepat merendahkan diri. Samli Utaesu telah memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh, katanya, memang sebenarnya, lolap telah banyak mendengar perihal sepak terjang Taesu dan terutama tahun-tahun terakhir ini, di mana banyak orang-orang gagah rimba persilatan yang merasa kagum dan hormat kepada Taesu. Memang telah lama juga lolap mengandung niat hendak bertemu dengan Taesu, guna bertukar pikiran, namun selama itu belum juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Taesu. Tanda petik. Tatmo Chawusu kembali merendah, lalu katanya, sungguh mengembirakan di tempat ini Xiao Cheng bisa bertemu dengan orang yang sama-sama memeluk agama Buddha, dan tentunya kita bisa bercakap-cakap dengan mengembirakan. Tanda petik. Samli Utaesu mengangguk. Ya, seperti yang telah lolap katakan bahwa lolap hendak bertukar pikiran dengan Taesu maka kesempatan yang kali ini. Ada di mana lolap bisa bertemu dengan Taesu merupakan hal yang mengembirakan sekali, lolap bergelar Samli Utaesu. Beginilah, kedua pendekta tersebut, yang seorang pendekta asing dari India sedangkan yang seorangnya lagi adalah pendekta dari daratan Tionggoan, telah bertemu dan gembira sekali saling tukar pikiran. Pertama-tama yang mereka bicarakan adalah urusan agama, untuk melihat persamaan-persamaan dan kelainan yang terdapat pada pelajaran agama Buddha di India maupun agama Buddha di daratan Tionggoan. Dan mereka bisa melihat betapa banyaknya persamaan pandangan mereka untuk agama mereka yang memang sama itu, hanya bedanya Tatmo Chow Su memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dan juga memiliki pandangan yang benar mendalam untuk agama tersebut. Dan Samli Utaesu sendiri menyadari, bahwa ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan pendekta India ini, karena bukankah agama Buddha bersumber dari negerinya Tatmo Chow Su itu? Akhirnya, Samli Utaesu lebih banyak bertanya kepada Tatmo Chow Su, di mana masih banyak pelajaran Seng Buddha yang tidak dimengerti oleh Samli Utaesu. Tetapi setelah Tatmo Chow Su membentangkan dan memberikan tafsirannya yang mendalam, terbukalah pikiran dan pandangan Samli Utaesu. Betapa kagumnya Samli Utaesu terhadap pendekta dari India ini, yang walaupun usianya jauh lebih muda dari dia, namun memiliki pengetahuan yang begitu mendalam untuk agama mereka. Apakah Taisu juga mempelajari ilmu silat Tionggoan? Tanya Samli Utaesu kemudian, akambil melirik kepada hancuran batu-batu yang tadi telah dipukul hancur oleh Tatmo Chow Su. Tatmo Chow Su bersenyum. Memang, selain yoga dan ilmu berkelahi dari daratan India, Siaw Cheng juga telah mengubah ilmu silat yang disesuaikan dengan daratan Tionggoan ini. Ilmu berkelahi dari negeri Siaw Cheng merupakan ilmu berkelahi yang dicampur dengan keahlian menguasai ilmu yoga, dan Taisu maksudkan ilmu silat itu dalam hal bertangan kosong atau bersenjata tajam? Kedua-duanya. Oh, itulah merupakan suatu hal yang terlalu luas untuk diungkapkan, Siaw Cheng akan berusaha mengungkapkan singkatnya saja. Ilmu berkelahi seperti itu, yaitu dengan bertangan kosong, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ilmu berkelahi dengan menggunakan senjata tajam maka. Dari itu, dalam hal ini, harus diperhatikan dengan seksama, seperti yang Taisu tentunya mengetahui, di daratan Tionggoan umumnya mengandalkan ilmu berkelahi dengan mempergunakan senjata tajam, yang dianggap lebih hunggul dari ilmu berkelahi dengan mempergunakan tangan kosong. Namun justru kami di India lebih mementingkan ilmu berkelahi dengan tangan kosong, yaitu dengan disertai latihan yoga. Namun setelah bertahun-tahun Siaw Cheng mengembara di daratan Tionggoan, Siaw Cheng telah berhasil meneliti seluruh sari ilmu silat yang terdapat di negeri ini, yang kemudian Siaw Cheng mengubahnya menjadi semacam ilmu silat yang mungkin bisa dipelajari oleh jago-jago daratan Tionggoan ini di kemudian hari. Jadi maksud Taisu, ilmu yang Taisu ciptakan itu lebih mementingkan ilmu pukulan tangan kosong tanya Sameli U Taisu. Itu pun tidak benar keseluruhannya menyahuti Tadmo Chawusu. Dalam ilmu pukulan, tanpa disertai dengan latihan tenaga dalam yang mahir, tentu akan menyebabkan sia-sia belaka seseorang mempelajari ilmu pukulan tangan kosong itu. Dengan demikian, harus dimengerti oleh Taisu, yang diutamakan adalah latihan tenaga dalam, kemudian diolah menjadi semacam kekuatan yang meresap ke dalam diri kita, sehingga leluasa kita untuk mempergunakannya. Apa yang disebut lunak, bisa kita robah menjadi keras dan yang keras bisa kita robah menjadi lunak itulah semacam sari pelajaran. Yang akan Xiao Cheng siarkan. Bisakah Taisu memberikan contoh tanya Sameli U Taisu? Kemudian, parasnya memancarkan perasaan kagum. Ia memang mengakui, bahwa jago-jago yang terdapat di daratan Tionggoan pada masa itu, lebih mementingkan senjata tajam, yang dianggap lebih tangguh dari ilmu pukulan tangan kosong. Dan Sameli U Taisu juga tahu, sebagai seorang pendeta ini ya, tentunya Tatmo Chawusu memiliki ilmu yoga dan semacam ilmu berkelahi yang berasal dari negerinya itu, tetapi sama sekali ia tidak menyangka bahwa pendeta dari Tiantiok tersebut ternyata memiliki pandangan yang begitu luas mengenai seluk-beluk ilmu silat di daratan Tionggoan. Dengan demikian, tersirat di dalam hati Sameli U Taisu hendak mencoba berapa tinggi tenaga dalam yang dimiliki Tatmo Chawusu. Memang sebelum-belumnya Sameli U Taisu telah banyak mendengar nama Tatmo Chawusu dari jago-jago rimba persilatan baik untuk ilmu sihir pendeta India tersebut yang benar-benar hebat sekali maupun juga ilmu bertempurnya, yang dicampur adukan dengan ilmu yoga. Tetapi sama sekali Sameli U Taisu tidak menyangka bahwa Tatmo Chawusu sesungguhnya berkelana di daratan Tionggoan untuk melihat seluruh ilmu silat-ilmu silat yang terdapat di daratan Tionggoan ini untuk diolahnya dan dicampur adukan dengan kepandayan yang dimilikinya guna menciptakan semacam ilmu yang hebat. Tatmo Chawusu waktu itu telah mengangguk, sambil katanya, jika memang Taisu menginginkan Xiao Cheng memberikan contoh, hal itu bisa saja Xiao Cheng lakukan, tetapi tentunya Taisu mau menemani satu dua jurus. Dengan kera apa kita bertempur tanya Sameli U Taisu. Tatmo Chawusu menggelengkan kepalanya. Tidak, sahutnya, kita hanya main-main dengan suatu permainan yang menarik. Silahkan Taisu duduk di sini. Sambil berkata begitu, Tatmo Chawusu telah menunjuk kepada sebuah batu. Sameli U Taisu tidak keruwel telah duduk di tempat yang ditunjuk oleh Tatmo Chawusu, sedangkan Tatmo Chawusu telah duduk di hadapannya. Silahkan Taisu menyerang diri Xiao Cheng dengan seluruh kekuatan yang ada pada Taisu kata Tatmo Chawusu lagi. Sameli U Taisu jadi terkejut. Ini oh ha ha, itu tidak mungkin kata Sameli U Taisu. Apakah Taisu khawatir kalau nanti Xiao Cheng tidak sanggup menerima serangan Taisu? Tanya Tatmo Chawusu sambil senyum. Begini, kata Sameli U Taisu, kemudian. Lolap akan memukul dengan lima bagian dari tenaga lolap. Boleh mengangguk Tatmo Chawusu. Sameli U Taisu telah menarik napas dalam, mengempos semangatnya dan mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan pada kedua telapak tangannya. Ia mengerahkan lima bagian dari tenaga lewekangnya. Jagalah serangan kata Sameli U Taisu, yang telah mendorong kedua telapak tangannya itu kepada Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu tetap duduk berdiam di tempatnya tanpa bergerak, tanpa menangkis. Blas kedua telapak tangan Sameli U Taisu seperti memukul kumpulan kapas waktu kedua telapak tangan itu menghantam jitu sekali pada dada Tatmo Chawusu. Sameli U Taisu kaget bukan kepalang, ia menarik pulang kedua tangannya dengan cepat. Tatmo Chawusu tetap duduk tenang sambil tersenyum, lalu katanya, inilah yang disebut ilmu lunak, dari yang keras kita membuat menjadi lunak, seperti Taisu ketawi, dada seorang manusia dilindungi oleh daging, tulang iga dan juga isi dada lainnya. Tetapi jika kita tidak melatih dengan baik untuk bagian anggota tubuh tersebut, tentu tidak bisa menerima hantaman yang mengandung kekerasan padanya yang bisa membawa kerusakan hebat, dengan mempergunakan ilmu yang telah Xiao Cheng ciptakan, dari yang keras menjadi lunak, maka Xiao Cheng berhasil membuat seluruh bagian dari dada Xiao Cheng ini bisa menerima hantaman yang bagaimana kuat sekalipun, tanpa perlu memberikan daya lawan sama sekali, tenaga hantaman itu akan punah sendirinya. Sameli U Taisu tercengang sejenak, namun akhirnya ia mengangguk, dengan penasaran ia berkata, baiklah, Lola akan mencobanya satu kali lagi dan membarengi dengan selesainya perkataan Sameli U Taisu, pendeta ini telah menggerakkan lagi kedua tangannya, ia telah menghantam dengan sembilan bagian dari tenaga dalamnya. Tatmo Cao Su tetap tidak menyingkir dari tempat duduknya, ia menantikan pukulan kedua telapak tangan Sameli U Taisu dengan tenang. Buk hantaman Sameli U Taisu mengenai tepat sekali dada Tatmo Cao Su, dan menimbulkan suara benturan yang keras. Sameli U Taisu kaget setengah mati, semula ia menduga dada Tatmo Cao Su akan lunak seperti tadi, seperti gumpalan kapas, tetapi untuk kagetnya, begitu kedua telapak tangannya menghantam telak, ia merasakan kedua telapak tangannya bagaikan menghantam batu karang yang tidak tergoyahkan, keras sekali, melebih perbentengan besi sekalipun. Kedua telapak tangannya juga sakit bukan main. Malah yang membuat Sameli U Taisu jadi lebih kaget lagi, tubuhnya tahu telah terbang dari tempat duduknya, terpental menerjang tirai air terjun, jatuh di luar dengan keras sekali. Untung Sameli U Taisu memiliki kepandayan yang tinggi, begitu tubuhnya menyentuh tanah, segera ia menggerakkan tangan kanannya menetpuk tanah dan tubuhnya meletik bangun. Ia pun cepat melompat masuk kebalik tirai air terjun, sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada Tatmo Cao Su. Sungguh mengagumkan sekali kata Sameli U Taisu, kemudian, Memang kami dari daratan Tionggoan pun mengenalkan istilah Im dan Yang, tetapi tenaga lunak dan keras itu tidak bisa dipergunakan sebaik seperti yang telah dilakukan oleh Taisu, seperti membuat dada menjadi lunak bagaikan gumpalan kapas memunahkan tenaga hantaman lawan, dan merobah menjadi keras sekali seperti lempengan besi, benar-benar menakjubkan. Tatmo Cao Su bersenyum. Ya, memang telah Xiao Cheng pelajari, umumnya jago-jago rimba persilatan di daratan Tionggoan ini memergunakan luekang mereka untuk menghantam dengan kekerasan, di mana mereka melatih ilmu tenaga dalam tersebut sama halnya seperti melatih tenaga guakang, tenaga luar. Mereka melupakan sesuatu yang kecil dari pelajaran tersebut, namun sangat besar artinya, yaitu mereka tidak menyalurkan kekuatan tenaga luekang yang telah mereka pelajari itu untuk meresap ke dalam tubuh, sehingga setiap detik, setiap saat kita menghendakinya, dengan sendirinya tubuh kita akan dapat dibuat menjadi lunak maupun menjadi keras, dilindungi oleh kekuatan tenaga itu sendiri. Apa yang disebut hitam untuk menjadi putih, dan yang merah menjadi hijau, merupakan kata-kata yang tepat untuk ilmu yang dilatih oleh Xiao Cheng. Tanda petik. Apa maksud Taisu dengan perkataan yang hitam menjadi putih dan yang merah menjadi hijau? Tanya Samliu Taisu tidak mengerti. Tatmo Chow Su tersenyum. Jika kita memejamkan meta, belum tentu kita tidur, tetapi jika kita membuka sepasang meta, bukan berarti pula kita tengah sadar. Itulah makna dari apa yang telah Xiao Cheng katakan tadi. Seseorang melihat hitam, tetapi warna hitam itu sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya putih. Dan jika dilihat warna merah, sesungguhnya yang ada hanyalah warna hijau. Itulah kesempurnaan dari ilmu tenaga dalam hasil ciptaan Xiao Cheng. Dengan kera demikian, kita bisa sekehendak hati. Membuat tubuh kita menjadi lunak, menjadi keras, menjadi ringan, menjadi berat. Dan semuanya itu dapat dilakukan setiap detik kita kehendaki. Samliu Taisu berpikir agak lama, tetapi akhirnya ia berjingkrak. Tetap serunya dengan gembira dan mengandung perasaan kagum. Apa yang dikatakan oleh Taisu memang tepat. Jika yang hitam bisa menjadi putih, dan yang merah bisa menjadi hijau, tentulah itu merupakan hal yang benar-benar berarti sekali dalam latihan tenaga dalam, dan Taisu tentunya ingin mengartikan jika kita telah melatih sempurna tenaga dalam kita sehingga kita berhasil menyalurkan meresap ke dalam sekujur tubuh kita, maka akan membuat lawan kita menjadi bingung, di mana ia melihat kosong, namun sesungguhnya berisi dan jika ia melihat berisi, sesungguhnya kosong. Bukankah begitu maksud Taisu? Tidak tepat seluruhnya menyahuti tatmocausu. Dapatkah Taisu memberikan petunjukmu lagi? Arti dari perkataan Xiao Cheng tadi, memang termasuk juga akan hal yang kosong, tetapi di samping itu, yang lebih diutamakan adalah kosong tetapi berisi, berisi menjadi tunggal. Itulah makna yang sesungguhnya. Dengan hanya mengandalkan taktik kosong tetapi berisi, berisi tetapi kosong, itulah belum sempurna. Harus dimengerti, jika memang seorang lawan memiliki kepandayan yang sungguh-sungguh tinggi, lalu secara membabi buta kita mempergunakan taktik seperti itu, yang akan hancur adalah diri kita sendiri. Tetapi jika kita menyempurnakan hal itu, yaitu kosong tetapi berisi dan berisi menjadi tunggal, itulah kesempurnaan dari latihan tenaga dalam, di mana seluruh tenaga dalam yang telah terlatih mahir dan baik, akan disalurkan secara merata ke seluruh tubuh kita, dengan demikian, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua anggota tubuh akan dapat kita kendalikan sesenang hati kita, dan jika diperlukan dalam saat-saat tertentu, sehelai rambut kita pun bisa dipergunakan untuk menjadi senjata yang meruntuhkan lawan. Samli Utaisu telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat lagi, ia menyatakan kekagumannya yang bukan main pada Tatmo Chao Su. Dan di hatinya, Samli Utaisu mengakui, bahwa apa yang didengarnya selama ini tentang diri pendekta India tersebut memang tidak salah, di mana Tatmo Chao Su benar-benar seorang pendekta India yang sakti. Seperti tadi ia telah merasakan, betapa dengan mudah sekali, tanpa menggerakkan kedua tangan atau kedua kakinya, dan juga dengan tubuh yang diam tidak bergerak di tempatnya ia telah bisa dibuat terpental begitu rupa oleh Tatmo Chao Su, padahal Samli Utaisu di daratan Tiang Goan ini sudah merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Ada satu lagi yang hendak lolat tanyakan, Taisu. yaitu ilmu silat dengan senjata tajam, bisakah Taisu memberikan petunjuk mutanya Samli Utaisu lagi? Tatmo Chao Su bersenyum lagi, dengan sabar pendekta India ini berkata, mengenai ilmu silat yang mempergunakan senjata tajam baik pedang, golok, atau senjata tajam lainnya, semua itu sesungguhnya merupakan pelajaran tidak berjauhan dengan apa yang telah Syao Waceng katakan tadi jika. Seseorang telah memiliki tenaga dalam yang sempurna, tentu mempergunakan senjata apa saja akan memiliki arti yang sama besarnya, sampaitun jika kita mempergunakan sebatang ranting sebagai pengganti pedang, tidak akan kalah hebatnya jika kita mempergunakan pedang yang sesungguhnya. Samli Utaisu memang sering berusaha memperdalam kepandainya untuk mempergunakan senjata tajam, dan ia telah mempelajari 18 macam senjata tajam termasuk ilmu melepaskan senjata rahasia. Namun, pengetahuan dan kepandainya mempergunakan senjata tajam tersebut, sama liahainya jika ia mempergunakan ilmu pukulan kedua telapak tangan kosong, sehingga akhirnya Samli Utaisu jarang mempergunakan senjata tajam. Setiap kali menghadapi lawannya, ia mempergunakan kedua tangan kosong belaka, yang merupakan kepandainya yang menakjubkan. Juga Samli Utaisu sering mempergunakan cabang atau ranting pohon sebagai pengganti pedang, di mana ia mempergunakan tenaga dalamnya untuk disalurkan pada cabang atau ranting pohon di tangan untuk menghadapi senjata tajam lawan. Maka penjelasan Tatmo Chow Su mengenal ranting pohon yang bisa dipergunakan sebagai gantinya pedang, tidak begitu mengherankannya. Maksud Taisu, dengan mempergunakan ranting di tangan dan kita menyalurkan kekuatan lewekang kita pada ranting itu. Sehingga Samli Utaisu, dengan pedang biasa tanya Samli Utaisu. Tatmo Chow Su menggeleng. Tidak tepat seluruhnya lagi, kata pendekta dari India itu. Bagi seorang jago silat yang memang memiliki lewekang belum sempurna, sering mempergunakan lewekang itu untuk disalurkan pada benda yang dipegangnya, untuk dijadikan senjata yang ampuh. Semua itu bisa dilakukan oleh seluruh jago silat yang memang memiliki lewekang cukup untuk melaksanakannya. Tetapi yang Xiao Cheng maksudkan di sini adalah sebilah pedang sangat tajam, bisa menabas dan memotong sesuatu yang memang bisa dipotong atau ditabasnya, namun jika harus memotong selempeng besi atau sebungkah batu, tentu pedang itu sendiri yang akan menjadi semplak atau rusak. Perkataan bahwa tajam itu lunak dan lunak itu tajam, merupakan perkataan yang sesuai untuk persoalan ini. Kembali Samliut Taisu dibuat bingung oleh perkataan Takmo Chawusu. Apa yang Taisu maksudkan? Tanya Samliut Taisu. Perkataan itu tajam, tetapi tajamnya pedang belum berarti. Bisa disebut kuat. Coba Taisu buktikan, pergunakan sebilah pedang, tabaslah batu ini, dan apa akibatnya. Bukan batu yang keras itu akan hancur, namun pedang itu sendiri yang akan rusak, bagaikan sebuah benda lunak menghantam suatu yang keras. Tetapi sekarang coba Taisu lihat, Siao Cheng akan memperlihatkan, bahwa yang lunak itu tajam, yaitu dari sesuatu yang lunak, akan memiliki ketajaman yang lebih tajamnya pedang, dan setelah berkata begitu, Takmo Chawusu membuka angkinnya, pengikat pedangnya, yang terdiri dari sehelai kain berwarna kuning dading. Samliut Taisu telah mengawasi angkin Takmo Chawusu dan menduga apa yang hendak dilakukan oleh pendeta India tersebut. Sambil memegangi angkinnya itu, Takmo Chawusu telah berkata, cobalah Taisu lihat dan tahu Takmo Chawusu. Telah menggerakkan tangan kanannya, yang mencekal ujung dari angkinnya itu, di mana angkin tersebut yang terdiri dari sehelai kain, yang memiliki sifat yang lemas dan lunak, tahu telah menjadi tegak dan kaku, kata Takmo Chawusu, inilah yang disebut yang lunak menjadi keras, dengan keras seperti ini, kita bisa memergunakan kelunakan untuk menghancurkan sesuatu yang keras. Tetapi yang terpenting lagi, lunak adalah tajam, lihatlah dan setelah berkata begitu, Takmo Chawusu telah menghentak tangannya, angkinnya telah menjadi lemas dan berkibar-kibar di gerakan tangan kanan Takmo Chawusu, di mana pendeta India tersebut seperti juga tengah menari, angkinnya itu telah berseliwiran ke sana kemari, dan tahu-tahu telah menyambar ke arah sebungkah batu yang berukuran cukup besar, tanpa bersuara, angkin itu telah menyambar memotong batu itu menjadi dua potong besar. Luar biasa sekali. Angkin tersebut seperti juga menjadi senjata yang paling tajam di dunia, di mana membelah batu itu seperti membelah tahu dengan senjata tajam. Tidak menerbitkan suara sama sekali, hanya tahu-tahu batu tersebut telah menjeblak dan berjatuhan menimbulkan suara berisik. Samli Utaisu berdiri bengong di tempatnya, ia tidak menyangka begitu hebat kepandayan yang dimiliki Takmo Chawusu. Apa yang dikatakannya lunak adalah tajam, ternyata memang benar-benar telah dibuktikannya di depan matuh hidungnya Samli Utaisu sendiri. Dan kini Taisu lihatlah lagi kata Takmo Chawusu, ia telah mengerahkan angkinnya itu, yang menyambar pula kepa. Dasebungkah batu besar lainnya. Angkin itu lemas sekali, jatuh pada batu tersebut, menempel di batu itu. Namun ketika Takmo Chawusu menarik pulang angkinnya, tidak terdapat sesuatu yang terjadi, batu itu tetap tidak terbelah seperti tadi. Samli Utaisu mengawasi dengan penuh perhatian pada batu itu, tidak ada suatu kelainan pada batu tersebut. Sambil tersenyum Takmo Chawusu melangkah mendekati batu itu, ia memonyongkan mulutnya sedikit, meniupnya. Seketika batu itu meluruk, telah hancur menjadi bubuk halus, yang sebagian telah bertebaran kemana-mana. Pertunjukan yang telah disaksikan Samli Utaisu membuat pendekta ini seperti tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Lama ia berdiri bengong mengawasi tumpukan abu dari hancuran batu itu. Lihatlah Taisu, tidak mungkin sesuatu yang keras dapat memenangkan yang lunak. Segala apapun, akan dapat dikuasai dengan sebaik mungkin, jika kita telah berhasil menyempurnakan latihan menurut kata-kata kosong tapi berisi, berisi menjadi tunggal. Dan buktinya telah Taisu lihat, bukan? Dengan tenaga tunggal, Xiao Cheng telah mempergunakan sehelayang kin yang begini lemas dan sesungguhnya menurut pandangan manusia biasa tidak memiliki arti, ternyata bisa menghancurkan sebungkah batu yang besar dan keras itu. Saya meliut Taisu untuk sejenak lamanya tidak bisa berkata-kata dan hanya berdiri bengong saja sampai akhirnya ia merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Tatmo Chao Su berulang kali, katanya juga dengan hati diliputi kekaguman yang bukan main, Taisu telah membuka mataku, hari ini aku telah berhasil menemukan sesuatu yang sangat berharga sekali. Terima kasih Taisu. Terima kasih Taisu. Begitulah Tatmo Chao Su dan Samli Utaisu bercakap beberapa saat lamanya lagi. Dan Tatmo Chao Su juga menyatakan bahwa ia hendak mencari sebuah tempat untuk membangun sebuah kuil, yang akan dijadikan tempat untuk menerima murid dan menyiarkan pelajarannya, baik ilmu silatnya maupun agama Buddha yang dianutnya. Mendengar perkataan Tatmo Chao Su, tiba Samli Utaisu telah menjatuhkan dirinya, berlutut di hadapan Tatmo Chao Su. Jika memang Taisu tidak mentertawakan, dan juga tidak keberatan, lolap Samli Utaisu ingin sekali mengangkat Taisu menjadi guru. Inilah maksud hati yang setulusnya, Taisu, dan itulah suatu kebahagiaan yang tidak terkira jika saja Taisu mau meluluskan permohonan lolap ini. Tatmo Chao Su telah mengulurkan tangannya, membangunkan Samli Utaisu dari berlututnya. Jangan Taisu berkata begitu, kepandaian yang dimiliki oleh Xiao Cheng mungkin tidak berarti banyak buat Taisu, menurut penglihatan Xiao Cheng, Taisu sudah memiliki dasar yang baik sekali, memiliki kepandaian yang tidak rendah, jika memperoleh latihan yang baik, jelas Taisu akan bisa mencapai kesempurnaan dari ilmu yang dimiliki Taisu. Justru lolap membutuhkan sekali petunjuk-petunjuk dari Taisu untuk memperoleh kesempurnaan itu, dan juga di samping meyakinkan ilmu silat, lolap juga ingin mencurahkan seluruh sisa hidup lolap untuk lebih memperdalam pelajaran agama Buddha yang memang dianut oleh lolap. Tatmo Chao Su tidak segera menyahuti, ia mengangkat kepalanya, mengawasi langit, kemudian ia bersenandung dengan suara yang perlahan, bunga salju turun ke bumi, akhirnya mencair, manusia terlahirkan dan akhirnya kembali. Ke bumi, apakah yang dicari di dalam dunia ini? Hanya satu, kebajikan. Dan setelah bersenandung begitu, Tatmo Chao Su telah tertawa sambil katanya kepada Samli Utaisu, baiklah, keinginanmu ku terima. Suhu Samli Utaisu telah menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Tatmo Chao Su, bukan main girang hatinya, dan di waktu itu, kebahagiaan di hatinya sama halnya seperti ia memperoleh sesuatu yang sangat berharga sekali. Rupanya Samli Utaisu tidak memperdulikan bahwa usianya jauh lebih tua dari Tatmo Chao Su, karena ia telah membuktikan, walaupun usia Tatmo Chao Su jauh lebih muda dari dia, tetapi ilmu silat maupun pengetahuannya dan pandangannya dalam pelajaran agama Buddha, melebih dia beberapa tingkat. Dan memang Samli Utaisu juga yakin, bahwa Tatmo Chao Su pantas menjadi gurunya. Begitu juga halnya dengan Tatmo Chao Su, ia tidak mempersoalkan masalah usia. Persoalan itu telah dianggapnya hanyalah disebabkan oleh Seng waktu belaka dan tidak memiliki suatu keharusan yang merintangi untuk hubungan seorang guru dan murid. Dan memang Tatmo Chao Su juga melihat bahwa Samli Utaisu merupakan seorang yang memiliki bakat cukup baik untuk digembleng mempelajari ilmu silat dan pelajaran agama yang sama mereka anut yaitu agama Buddha. Dan kemudian hari, Samli Utaisu dikenal sebagai murid pertama Tatmo Chao Su, murid yang membantu banyak pada gurunya tersebut, untuk mendirikan kuil Xiao Lim Si Ye, dan merupakan saptunya murid Tatmo Chao Su yang menerima penuh seluruh pelajaran dari pendeta India yang sakti tersebut. Setelah mengangkat guru dan murid itu selesai, Tatmo Chao Su merundingkan bersama Samli Utaisu Perihal Maksud. Tatmo Chao Su yang akan memilih Gunung Siong San sebagai tempat mereka membangun kuil. Dan setelah meneliti seluruh keadaan gunung tersebut, dipilihnya tempat di dekat air terjun itu. Cukup banyak tukang yang dipergunakan oleh Tatmo Chao Su untuk membangun kuil tersebut di mana pembangunan kuil itu langsung diawasi oleh Tatmo Chao Su dan Samli Utaisu. Waktu yang dipergunakan hampir satu tahun, dan akhirnya rampunglah pembangunan kuil tersebut. Karena Tatmo Chao Su memang telah memiliki nama yang sangat harum di dalam rimba persilatan, dan juga ia dikagumi dan dihormati oleh orang gagah rimba persilatan di daratan Tionggoan, maka banyak yang berdatangan untuk ikut membantu, di samping memberi ucapan selamat kepada Tatmo Chao Su. Waktu kuil itu diresmikan, dan Tatmo Chao Su merundingkan nama yang baik untuk kuil tersebut, banyak sekali orang gagah yang telah mengajukan nama yang bermacam-macam, tetapi akhirnya Tatmo Chao Su memilih nama untuk kuil tersebut terdiri tiga huruf Syaulim Sye, kuil kurang rimba. Tatmo Chao Su memilih ketiga huruf tersebut, yaitu Syaulim Sye untuk nama kuilnya itu berdasarkan tempat dibangunnya kuil tersebut, di dekat air terjun itu memang jarang sekali terdapat pohon, dan yang terdapat di situ hanya batu-batu gunung yang berukuran besar. Tetapi makna dari nama yang dipergunakan Tatmo Chao Su untuk kuilnya tersebut, memiliki arti yang sangat dalam sekali. Dengan perkataan kurang rimba, Tatmo Chao Su hendak mengartikan bahwa tiada yang sempurna di dalam dunia ini, karena itu walaupun ia merupakan tokoh persilatan yang sakti, toh ia merasa bahwa kuilnya tersebut merupakan tempat berkumpulnya orang-orang rimba persilatan, dan selain menyiarkan pelajaran agama dan ilmu silat, tentu Syaulim Sye pun memiliki banyak kekurangan-kekurangannya. Dan perkataan Lim yang diambil dari perkataan Bulim, yang artinya rimba persilatan, karena Syaulim Sye selain menyiarkan agama Buddha, juga memang seluruh murid-murid Syaulim Sye mempelajari ilmu silat, dan tentu akan berkecimpung juga di dalam rimba persilatan. Sejak saat itulah Tatmo Chao Su telah menerima banyak murid, dan telah mengharuskan setiap murid Syaulim Sye mencukur rambut, mengundulkan kepala menjadi huas hiu. Seluruh pelajaran agama diberikan oleh Sameli Utaisu, dan jika memang terdapat pelajaran yang sulit, barulah Tatmo Chao Su sendiri yang memberikan bimbingannya. Kuil Syaulim Sye sebagai pintu perguruan silat dan juga menyiarkan agama Buddha, kian hari berkembang pesat sekali. Dan di daratan Tionggoan telah terlahir sebuah pintu perguruan yang hebat dan kelak akan menjadi sebuah pintu perguruan yang paling disedani oleh semua jago-jago silat di daratan Tionggoan. Malah ilmu silat ciptaan Tatmo Chao Su yang kemudian ditulis seluruhnya dalam bentuk sebuah kitab, yang diberi nama Tatmo Pit Kip, yang dipecah menjadi empat bagian, yaitu Kiu Yang Chin Keng, Kiu Ing Chin Keng, Ih Kin dan S.W.E.J.W.E., merupakan kitab-kitab silat yang membuat seluruh jago-jago rimba persilatan menjadi ngiler untuk memilikinya, karena siapa saja yang bisa mempelajari ilmu silat yang terdapat di dalam kitab itu, tentu akan menjadi seorang jago tanpa tandingan. Dengan berdirinya pintu perguruan Xiao Lim Si Ye, maka ilmu silat yang terdapat di daratan Tionggoan pun mengalami banyak perubahan, karena jago-jago rimba persilatan di daratan Tionggoan lebih banyak mengikuti ajaran yang disiarkan oleh Tatmo Chao Su, yang lebih mengutamakan ilmu yang lurus dan juga bersih dari kesesatan. X.D.W.X.K.Z.X. Suara air terjun yang jatuh menimpa batu menimbulkan irama yang tidak beraturan di pagi hari itu, dan suara burung-burung yang bercicit, serta cahaya matahari yang bersinar sangat hangat, menyebabkan pemandangan sekitar tempat tersebut, yang berada di puncak sebelah barat Gunung Siong San, sangat menarik dan nyaman. memberikan juga ketenteraman bagi siapa saja yang berada di situ, terlebih lagi dengan terdapat sebuah kuil yang dibangun megah dan luas sekali di sisi air terjun tersebut, yang memiliki tiga bangunan utama dan puluhan perumahan kecil. Warna kuil itu seluruhnya terdiri dari warna merah, begitu juga halnya dengan pintu utama kuil tersebut, yang berwarna merah dengan diberi penghias di tepinya lukisan air emas. Suara pendeta yang tengah liam keng dan ketukan kayu bokie mendatangkan perasaan tenteramu untuk mendengarnya. Air terjun yang turun bergemuruh itu tepat berada di belakang kuil tersebut, dan di halaman belakang serta depan kuil tersebut juga terdapat cukup banyak pohon-pohon bunga, yang rupanya belum begitu lama ditanam. Keangkeran terpancar dari kuil yang megah tersebut, karena itulah siaulim siye, kuil yang telah dibangun selama satu tahun dan memakan tenaga pekerja yang banyak sekali, di samping juga kegotong royongan dari orang-orang gagah rimba persilatan yang ikut membantu membangun kuil tersebut. Sekarang, di saat kuil telah diresmikan sebagai tempat kediaman Tatmo Chow Su, cakal bakal pintu perguruan siaulim siye tersebut, kuil itu merupakan sumber dari penyiaran ilmu silat dan agama Buddha di daratan Tionggoan. Di pagi hari yang tenang seperti ini, tampak tidak jauh dari kuil siaulim siye tersebut, seorang pendekta bertubuh gemuk. Dengan keadaannya yang aneh, tengah berdiri memandangi kuil tersebut. Dia merupakan seorang pendekta berkepala botak dan memakai jubah kependektaannya yang telah robek di sana sini, koyak bagaikan pakaian pengemis penuh juga dengan tambalan. Di tangan kanannya mencekal sebatang siantung, tongkat kependektaannya, yang pada ujungnya yang satu berukiran dalam bentuk kepala naga. Sebagai seorang huwasyu, yang mengenakan hashe, pakaian kependektaan, yang telah compang-camping seperti itu, memang keadaan pendekta tersebut merupakan suatu yang ganjil, karena ia pun berada dekat sekali dengan siaulim siye, yang seluruh penghuninya terdiri dari pengikut Seng Buddha. Memang luar biasa di tempat seperti itu bisa terdapat seorang huwasyu yang berpakaian serupa itu. Usia huwasyu tersebut mungkin hampir 50 tahun, wajahnya biasa saja, hanya karena ia gemuk, semuanya serba bulat. Daging pipinya yang bulat, dagunya yang bulat, dan matanya yang seperti bengkak menyipit itu, dan juga hidungnya yang bundar pesek besar melebar ke samping kiri kanannya, sama sekali huwasyu ini tidak memelihara kumis atau jenggot. Lama juga huwasyu yang berkhasai compang-camping tersebut berdiri mengawasi bangunan kuil siaulim siye tersebut, akhirnya ia tertawa dingin, hem, luar biasa, luar biasa, tempat yang cukup baik untuk aku berdiam di dalamnya. Ia pun telah melangkah menghampiri pintu kuil. Setelah dekat, tahu-tahu ia menggerakkan siantungnya ke arah pintu kuil. Tuk, perlahan ketukan itu, seperti juga ia menggerakkan siantungnya tanpa memergunakan tenaga. Tetapi kesudahannya hebat sekali. Daun pintu itu menjeblak terbuka dan terlepas ongselnya, lalu terlempar amruk di tanah. Pintu kuil siaulim siye terbuat dari kayu yang tebal sekali, yang dibuat dari semacam kayu jati, selain berukuran besar dan berat, pun terpasang kuat sekali oleh puluhan ongsel, namun sekali ketuk seperti itu, huwasyu aneh tersebut bisa membuat daun pintu yang semula terkunci jadi terbuka menjeblak serta telah terlepas dari ongselnya, merupakan hal yang mengejutkan sekali. Hahaha huwasyu aneh tersebut telah tertawa keras sekali, suara tertawanya itu seperti bergema di sekitar tempat tersebut, dan karena di situ memang merupakan daerah pegunungan, suara tertawa pendeta itu seperti bergema bersahut-sahutan. Tatmo Chow Su, keluarlah untuk menemui lolap, Luka Sian Su. Suara itu nyaring sekali, mengejutkan beberapa orang murid siaulim siye, yang segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang mereka lihat, yaitu pintu kuil yang telah rusak menggeletak di atas tanah, dan seorang pendeta aneh dengan pakaian compang camping tengah berteriak seperti itu, membuat mereka jadi berdiri tertegun. Tetapi salah seorang di antara mereka, yang cepat sekali tersadar, telah melompat ke dekat pendeta aneh tersebut, tanyanya, siapakah toa suhu tegurnya? Mengapa merusak pintu kuil? Pendeta aneh itu tertawa aneh, dan telah berkata dengan suara yang sinis, pergi panggil Tatmo Chow Su, katakan ia harus menemui aku Luka Sian Su. Melihat sikap pendeta berpakaian compang camping yang begitu kurang ajar, pendeta yang menegur itu, seorang Hwesho berusia 30 tahun telah mengerutkan sepasang alisnya. Toa Suhu, jika memang Toa Suhu hendak menghadap pada Chow Su kami, tentunya engkau harus mematuhi aturan yang baik, sikap dengan kera demikian. Tanda petik. Oho, engkau terlalu rawel kata pendeta aneh tersebut. Dan telah menggerakan siantungnya, perlahan sekali gerakan yang dilakukannya itu, tetapi hebat kesudahan dan akibatnya untuk Hwesho muda itu. Tubuhnya telah terpental dan terpelanting, ambruk di atas tanah dengan memuntahkan darah segar, mengerang-gerang kesakitan. Beberapa orang saudara seperguruan Hwesho muda itu jadi kaget dan marah. Mereka segera melompat ke dekat Hwesho berpakaian compang camping tersebut. Toa Suhu, mengapa kau membuat keonaran di sini bentak beberapa orang di antara mereka hampir serentak? Tetapi Hwesho aneh tersebut telah tertawa dengan suara yang panjang dan aneh, seperti suara burung hantu, kemudian ia berkata, kalian tidak cepat-cepat memanggil Tatmo Chow Su agar menemuri aku? Apa memang kalian sudah bosan hidup? Tadi mereka telah menyaksikan betapa hebatnya siantung pendeta tersebut yang sekali menggerakkan tongkatnya telah membuat saudara seperguruan mereka terpental dan terluka parah seperti itu. Maka Hwesho Syaulim Sya itu membawa sikap yang berhati. Apa yang dikehendaki Toa Suhu sesungguhnya? Tanya mereka. Aku ingin bertemu dengan Tatmo Chow Su, panggil dia keluar. Atau memang aku perlu masuk tanpa undangan lagi menyahut Hwesho itu dengan suara yang dingin? Baiklah, karena Toa Suhu telah melakukan keonaran di sini, dan melukai seorang saudara seperguruan kami, kau harus kami tangkap, kata salah seorang murid Syaulim Sya yang segera maju untuk mencekal lengan pendeta aneh itu. Sedangkan murid Syaulim Sya yang lainnya telah memencar diri untuk mengurung pendeta tersebut. Tetapi pendeta aneh itu telah tertawa lagi keras sekali, kemudian memutar siantungnya, maka di saat tongkat itu diputarnya berkesiuran angin yang kuat sekali, tidak ampun lagi, tanpa memiliki kesempatan untuk mengelakkan diri, murid-murid Syaulim Sya itu yang berjumlah delapan orang, telah berhamburan terpental dan semuanya terluka memuntahkan darah segar. Ilmu Iblis menggumam dua orang murid Syaulim Sya yang terluka paling ringan, malah salah seorang dari mereka telah berlari dengan sisa tenaga yang ada padanya, untuk masuk ke dalam kuil, guna melaporkan keributan itu. Pendeta aneh tersebut telah mengeluarkan suara tertawa yang panjang dan menggema di tempat itu, lalu disusul dengan kata-katanya, Tatmo Chow Su apakah engkau tidak mau keluar menemuri aku? Atau memang engkau menghendaki semua murid-murid Syaulim Sya terluka dan mampus di ujung tongkatku ini? Tetapi baru saja perkataan pendeta aneh itu selesai diucapkan, di saat itulah tampak bergegas keluar beberapa orang pendeta. Mereka merupakan murid-murid Syaulim Sya dari tingkat kedua. Jalan paling depan dari murid-murid Syaulim Sya tingkat kedua itu, tampak Sameli Utaisu. Tadi ia telah menerima laporan bahwa di luar kuil timbul keributan oleh tingkah seorang pendeta aneh, yang memiliki sifat telengas dan kejam sekali, yang telah mengacau. Ketika sampai di depan pendeta aneh itu yang menamakan dirinya Luka Sian Su, Sameli Utaisu telah merangkapkan tangannya memberi hormat. Omi Tawut! Omi Tawut! Siapakah Toa Suhu mengapa? Menimbulkan kekacauan di sini tanya Sameli Utaisu dengan suara yang sabar. Luka Sian Su telah memperdengarkan suara tertawanya yang tidak sedap di telinga. Kemudian ia berkata dengan ada yang mengejek, Aku ingin bertemu dengan Tatmo Chow Su bukan dengan kau. Sameli Utaisu telah bersenyum sabar. Ia berkata, Chow Su tengah berada dalam kamar semedi, tidak bisa diganggu, maafkan, Toa Suhu tentu kecewa dengan hal ini. Lolap Sameli U yang akan mewakilinya untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Toa Suhu, agar nanti bisa lolap menyampaikannya kepada Chow Su. Hem mendengus pendeta aneh itu, Engkau anggap apa aku ini yang disambut dengan segala manusia seperti engkau pergilah. Sambil membentak begitu, ia telah menggerakkan tongkatnya, yang menyambar kepada Sameli Utaisu. Tetapi Sameli Utaisu memiliki kepandayan yang tinggi. Sebelum ia mengangkat guru pada Tatmo Chow Su, Sameli Utaisu memang telah memiliki kepandayan yang tinggi, dengan demikian sekarang setelah menjadi murid Tatmo Chow Su, dengan sendirinya ia memperoleh kemajuan yang pesat untuk ilmu silatnya. Melihat menyambarnya tongkat pendeta aneh itu, Sameli Utaisu telah memiringkan tubuhnya ke kanan, dan kemudian menyentil jari telunjuknya. Tuk tongkat itu telah kena disentilnya dengan kuat, sampai tongkat itu jadi miring karenanya. Pendeta aneh itu sesungguhnya menggerakkan tongkat kependetaannya dengan mempergunakan tenaga dalam yang tangguh sekali. Sama halnya seperti tadi murid Siaulim Siai telah bisa dirubuhkan dengan gerakan tongkatnya tersebut. Tetapi sekarang, di waktu tongkatnya bisa disanggah dan dibuat miring arahnya oleh sentilan jari telunjuk. Sameli Utaisu membuat pendeta aneh tersebut benar jadi terkejut sekali, ia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan, dan cepat-cepat menarik pulang tongkatnya. Tetapi Luka Sian Su bukan hanya menarik pulang tongkatnya untuk berdiam diri, ia telah menggerakkan tongkatnya itu lagi menyerampang pada Sameli Utaisu. Menyambarnya Sian Tung si pendeta aneh itu kuat sekali, karena ia mempergunakan tenaga dalam beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan tadi. Sameli Utaisu yang hanya dalam satu jurus telah melihat bahwa kepandayan Luka Sian Su ini memang tinggi sekali, ia telah berlaku hati-hati. Ketika tongkat hampir tiba, Sameli Utaisu mengelakkan diri. Tubuhnya melompat ke samping, dan berbareng dengan itu, ia telah menghantam dengan telapak tangannya. Namun pukulan telapak tangan dari Sameli Utaisu mengenai tempat kosong. Luka Sian Su bisa mengelakannya dengan mudah. Walaupun serampangan tongkatnya itu gagal. Mengenai sasaran, ia tidak berhenti di situ saja, tongkatnya menyambar terus akan mengempelang kepala Sameli Utaisu. Toa Suhu, engkau keterlaluan kata Sameli Utaisu yang habis sabar, kemudian ia bersilat dengan gesit sekali, kedua tangannya menyambar-nyambar. Tiga kali beruntun Sameli Utaisu mengelakkan diri, dan setelah itu ia berhasil menghantam telak sekali punggung Luka Sian Su. Namun pukulan telapak tangan Sameli Utaisu seperti mengenai daging yang berminyak, seperti menghantam tubuh belut, licinnya bukan main, telapak tangannya melejit, dan tenaga serangannya punah dengan sendirinya. Luka Sian Su tertawa bergelak keras sekali, ia memutar tongkatnya. Engkau pendeta bawal yang mencari mampus kata Luka Sian Su, sudah kukatakan, kau panggil Tatmo Chow Su, jiwamu tidak akan mengalami bencana tetapi engkau tidak. Tahu diri dan katanya itu telah disusul dengan tongkatnya. Yang bergerak sangat cepat sekali, meneru seperti angin topan yang bergulung menyambar kepada Sameli Utaisu, mengurung tubuh pendeta Siaw Lim Sia ini. Sameli Utaisu juga kaget melihat hebatnya kepandayan Luka Sian Su, sama sekali ia tidak menyangka, pendeta yang berpakaian compang-camping seperti ini bisa memiliki kepandayan yang begitu tangguh. Tetapi disebabkan dirinya telah diserang begitu hebat oleh putaran tongkat Luka Sian Su, yang telah memutar tongkatnya dengan mempergunakan tenaga lukangnya yang tinggi dan mahir sekali, Sameli Utaisu juga tidak bisa berdiam diri, ia memberikan perlawanan. Lewat belasan jurus, Sameli Utaisu segera menyadari bahwa lawannya menang satu tingkat kepandayanya, maka Sameli Utaisu telah mengempos semangatnya dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya. Mereka bertempur dengan seru, semakin lama Sameli Utaisu jatuh di bawah angin dan terdersak, napas pendeta Siaw Lim Sia ini juga telah memburu keras, di mana ia tampaknya letih sekali, telah mempergunakan tenaga yang berlebihan. Luka Sian Su sambil menyerang tertawa tidak hentinya, tampaknya semakin lama ia semakin bersemangat. Di waktu itu murid Siaw Lim Sia lainnya berdiri menyaksikan jalannya pertempuran tersebut dengan hati yang berdebar. Mereka tidak bisa membantuinya, karena dengan berdiri di luar gelanggang saja, terpisah sepuluh tombak lebih, mereka masih merasakan hebatnya samberan angin dari putaran tongkat luka Sian Su. Di saat Sameli Utaisu tengah terdesak seperti itu, terdengar seseorang berkata, mengapa harus bertempur seperti dan disusul dengan terlihatnya seorang pendeta India yang sudah berusia antara 40 tahun lebih, melangkah mendekati gelanggang pertempuran. Itulah Tatmo Chow Su cakal bakal dari pintu perguruan Siaw Lim Sia tersebut. Suhu teriak Sameli Utaisu girang bukan main melihat datangnya gurunya. Semangat bertempurnya jadi bangkit lagi. Tetapi Tatmo Chow Su yang telah melangkah ke dalam gelanggang pertempuran itu, telah mengibaskan ujung jubahnya ke arah tongkat luka Sian Su. Luar biasa sekali, tongkat yang tengah menyambar ke arah Sameli Utaisu dengan memiliki tenaga mengempelang ribuan kati itu, telah kena disampok terpental, dan bahkan terlepas dari cekalan tangan luka Sian Su, di mana telapak tangan luka Sian Su telah pecah, menimbulkan perasaan pendih bukan main. Luka Sian Su kaget bukan kepalang, ia mengeluarkan suara seruan dan melompat mundur, mengawasi Tatmo Chow Su dengan matlah, terpentang lebar. Sameli Utaisu telah berdiri di sisi gurunya, guru besar Siaw Lim Sia tersebut. Tatmo Chow Su merangkapkan kedua tangannya, dengan sabar ia berkata, Omi Tohut, apa yang dikehendaki oleh Taisu? Luka Sian Su mengawasi sejenak lamanya kepada Tatmo Chow Su, kemudian mengeluarkan suara dengusan tertawa dingin. Engkau kah Tatmo Chow Su tanyanya dengan suara teguran yang tidak enak didengar? Walaupun tadi ia telah merasakan kebutan lengan baju Tatmo Chow Su yang kuat sekali, Toh ia tidak menjadi jari. Tatmo Chow Su mengangguk sabar. Benar, apakah Taisu memerlukan sesuatu dari Siaw Ceng? Tanya Tatmo Chow Su sambil tersenyum sabar, sama sekali tidak terlihat perasaan marah di wajahnya atau perasaan tidak senang karena pendekta aneh ini telah mengacau di kuilnya. Luka Sian Su tertawa bergelak-gelak. Bagus! Bagus! Akhirnya kesampaian juga maksudku. Kedatanganku kemari memang hendak bertemu denganmu guna mengadu ilmu kata Luka Sian Su. Tatmo Chow Su merangkapkan kedua tangannya. Sian Chai! Sian Chai! Apakah Taisu telah memikirkannya masak-masak mengenai maksud Taisu itu tanya Tatmo Chow Su. Dengan kedatanganku kemari tentu saja telah ku pertimbangkan dengan baik sebelumnya menyahuti lu. Kak Sian Su dengan sikap yang berang. Hem, Tatmo Chow Su merupakan pendiri Xiao Lim Sia tetapi aku tidak percaya bahwa kau memiliki kepandayan yang begitu tinggi dan sakti seperti cerita dari sahabat-sahabatku. Xiao Cheng memang tidak memiliki kepandayan apa-apa, dan juga tidak ada sesuatu yang pantas untuk dipertandingkan. Sekarang coba Taisu jawab dan berkata sampai di situ Tatmo Chow Su memandang Luka Sian Su dengan sinar metu yang tajam dan wajah yang bersungguh-sungguh, sehingga membuat Luka Sian Su yang semula menatap Tatmo Chow Su dengan sikap menantang, jadi tidak berani terlalu lama menentang tatapan metu. Tatmo Chow Su yang angker itu, ia jadi menundukkan kepalanya. Jika memang benar kita nanti bertanding, dan Taisu memperoleh kemenangan, apa keuntungannya buat Taisu? Banyak. Aku akan menjadi pemimpin kalian menyahuti Luka Sian Su cepat. Dan semua orang-orang rimba persilatan tentu mengetahui bahwa Tatmo Chow Su hanya memiliki nama kosong, dan sesungguhnya Luka Sian Su merupakan jago nomor satu di dalam rimba persilatan. Baik kata Tatmo Chow Su sabar. Jika memang Taisu hendak memimpin kami, silahkan, kami menerima kehadiran Taisu dengan kedua tangan terbuka dan hati yang senang. Dan Xiao Lim Sia juga selalu terbuka untuk setiap orang yang sungguh sujud untuk melaksanakan ajaran Seng Budet Ha, mengenai keinginan Taisu, agar Taisu merupakan seorang jago nomor satu di dalam rimba persilatan, sekarang pun memang telah tercapai. Taisu merupakan jago tanpa tandingannya. Murid Xiao Cheng telah banyak yang luka, dan Xiao Cheng pun mengaku kalah. Muka Luka Sian Su jadi berubah merah. Kau hendak menghinaku, heh bentak Luka Sian Su gusar. Tatmo Chow Su tersenyum sabar. Kita tidak memiliki persoalan dan permusuhan apa juga, sebagai seorang pengikut Seng Buda, tentu Taisu juga tahu, tiada gunanya menanam benih permusuhan, juga bukankah kita sama-sama penganut ajaran Seng Buda. Mengapa hanya disebabkan ingin disebut diri sebagai jago nomor satu, harus saling bertempur mempertaruhkan jiwa? Tetapi aku menghendaki kau menemani aku main-main beberapa jurus, agar aku bisa melihat berapa tinggi kepandayanmu yang begitu dipuji-puji oleh orang-orang rimba persilatan. Terimalah pepukulanku ini dan tanpa banyak komentar lagi, Luka Sian Su telah menggerakkan tangan kiri dan tangan kanannya serentak, ia telah menyerang dengan hebat, dengan memergunakan kekuatan tenaga luekang yang penuh. Tadi ia telah merasakan kebutan ujung lengan baju Tatmo Chow Su, yang membuat tongkatnya terlepas dari cekalannya dan telapak tangannya pecah terluka, sehingga sekarang ia menyerang dengan kuat sekali, bersungguh-sungguh. Tatmo Chow Su sabar sekali, dengan wajah wulas asih, ia memuji akan kebesaran Seng Buda. Sian Chai, Sian Chai, katanya. Jangan menuruti bisikan hati yang tidak baik, Tai Su dan waktu itu kedua tangan dari Luka Sian Su telah menyambar dekat pada tubuhnya, Tatmo Chow Su sama sekali tidak mengelak, hanya mengulurkan kedua tangannya, tahu mencekal pergelangan kedua tangan Luka Sian Su. Bagaikan dijapit oleh capitan besi, Luka Sian Su merasakan pergelangan tangannya sakit luar biasa, dan ia pun tidak bisa meneruskan pukulannya itu. Bahkan ketika ia hendak menarik pulang kedua tangannya itu, ia tidak berdaya sama sekali, walaupun ia telah mempergunakan seluruh tenaga lukangnya, kedua tangannya itu tidak bergeming dalam cekalan Tatmo Chow Su. Muka Luka Sian Su jadi merah padam, ia penasaran bukan main. Lepaskan cekalanmu bentaknya sengit. Tatmo Chow Su menyahuti, baik dan ia melepaskan cekalannya. Tetapi begitu cekalan tangan Tatmo Chow Su dilepaskan, begitu tubuh Luka Sian Su terpental ke tengah udara. Tetapi Luka Sian Su memiliki kepandayan yang tinggi, ia berpoksai beberapa kali di tengah udara, waktu tubuhnya meluncur turun, ia telah tiba lebih dulu dengan kedua kakinya menginjak tanah, maka ia tidak perlu sampai terguling. Saudara Taisu, apa yang dilakukan oleh Taisu tidak ada gunanya kata Tatmo Chow Su dengan sabar. Hem, terimalah seranganku lagi, jika memang aku kalah di tanganmu, biarlah aku Luka akan mengangkat kau menjadi guruku dan membarangi dengan perkataannya itu, Luka Sian Su telah menerjang lagi. Tetapi Tatmo Chow Su sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Waktu serangan tangan Luka Sian Su yang mengandung maut itu tiba, ia membiarkan menghantam tubuhnya. Anehnya, bukan Tatmo Chow Su yang terpental oleh pukulan yang kuat dan mematikan itu, justru Luka Sian Su sendiri yang terpental keras sekali, tubuhnya terapung di udara, dan terbanting di atas tanah. Nyali Luka Sian Su mulai pecah, tetapi ia penasaran sekali. Beberapa kali ia mengulangi serangannya, namun berulang kali pula ia harus terbanting keras. Akhirnya dengan dekat, Luka Sian Su telah memutar kedua tangannya seperti titiran, dan kemudian dibarengi dengan lompatan tubuhnya yang pesat. Ia telah menerjang menggerakkan kedua tangannya, menyerang hebat sekali. Itulah serangan yang merupakan pukulan untuk mengadu jiwa, yang bisa mematikan kedua pihak. Tatmo Chow Su merangkapkan kedua tangannya sambil memuji akan kebesaran Seng Buddha, lalu berkata dengan sabar, Tai Su telah cukup pelajaran yang Siawaceng berikan dan waktu gempuran yang dilancarkan oleh Lu. Kak Sian Su hampir tiba pada sasaran, di waktu itulah cepat sekali Tatmo Chow Su bergerak setengah memutar, dan tahu-tahu ia telah berada di belakang Luka Sian Su yang tengah meluncur di tengah udara, cepat sekali Tatmo Chow Su mengulurkan tangannya mencekal baju di punggung pendeta tersebut. Cengkeraman Tatmo Chow Su begitu kuat, dan tubuh Luka Sian Su yang tengah melayang di tengah udara, jadi tertahan, turun tidak, meluncur pun tidak. Luka Sian Su terkejut bukan main, ia berusaha menggerakkan kedua tangannya untuk menyampok ke belakang. Tetapi hatinya lebih kaget lagi waktu ia merasakan seluruh tenaganya seperti lenyap dari laganya. Lemaslah Luka Sian Su pecahlah nyalinya dan ciutlah hatinya. Habis pula harapannya bisa melakukan perlawanan. Ia jadi berdiam diri saja, tergantung di tengah udara dalam cengkeraman tangan Tatmo Chow Su. Sedangkan Tatmo Chow Su telah melemparkan tubuh Luka Sian Su, diiringi perkataannya, kembalilah ke jalan lurus, Tai Su. Luka Sian Su yang tenaganya telah lenyap, menduga tubuhnya akan terbanting keras di atas tanah. Tetapi kenyataannya tubuhnya itu meluncur dengan baik dan juga ia jatuh dengan kedua kaki terlebih dulu, sama sekali tidak terbanting. Cepat bukan main Luka Sian Su telah memutar tubuhnya, melompat ke dekat Tatmo Chow Su, kemudian menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan Tatmo Chow Su. Chow Su ya, guru besar, terimalah murid murtad ke jalan Seng Buddha kata Luka Sian Su. Seng Buddha maha pengasih dan penyayang, jika memang engkau setulus hati hendak kembali ke jalan Seng Buddha, maka pintu Seng Buddha terbuka lebar untukmu. Bukan main gembiranya Luka Sian Su, ia mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali, sampai keningnya menghantam tanah dengan keras sekali. Tadi ia telah merasakan hebatnya Tatmo Chow Su, yang hanya beberapa jurus telah membuatnya tidak berdaya. Kini benar Luka Sian Su tunduk pada kehebatan pendekta India itu, yang menjadi guru besarnya Siaw Lim Sia ini. Begitulah, Luka Sian Su telah diangkat menjadi murid Tatmo Chow Su. Walaupun kepandayan Luka Sian Su lebih tinggi dari Samli Utai Su, tetapi disebabkan ia diterima dalam pintu perguruan Siaw Lim Sia untuk menjadi murid pintu perguruan. Ini lebih belakang dari Samli Utai Su, dengan sendirinya ia menjadi Sute, adik seperguruan, Samli Utai Su. Dalam hal ilmu silat Luka Sian Su memang menang setingkat dari Samli Utai Su, tetapi mengenai pelajaran agama Buddha, ia tertinggal jauh sekali oleh Samli Utai Su. Untuk membuang kenangan masa lalunya, di mana Luka Sian Su dulu banyak melakukan perbuatan yang kejam dan telengas, juga ia merupakan seorang hwes hiyo yang jahat, maka setelah diterima menjadi murid Siaw Lim Sia, Luka Sian Su mengganti nama gelarannya menjadi Shin Cheng Sian Su yang berarti pendekta yang baru. Dengan mempergunakan gelarnya yang baru itu, Shin Cheng Sian Su telah mulai dengan hidupnya yang baru, penuh dengan welas kasih terhadap sesamanya. Dan kelak Shin Cheng Sian Su merupakan seorang tokoh yang terkemuka dari Siaw Lim Sia, yang telah banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan mulia, mengangkat nama Siaw Lim Sia menjadi sangat terkenal dan harum. Hari-hari telah lewat, dan Siaw Lim Sia pun tetap berkembang dengan murid-muridnya yang semakin banyak, begitu juga ilmu silat Siaw Lim Sia yang tersiar semakin luas. Tamat Kisah Tatmo Chao Su telah tamat, tetapi jika memang para pembaca ingin mengetahui perkembangan dari pintu perguruan tersebut, di mana Tatmo Chao Su akan terlibat dalam perbagai persoalan yang ditimbulkan oleh tokoh aneh dan sakti daratan Tionggoan, yang tidak senang dengan berdirinya kuil Siaw Lim Sia tersebut, dapat Anda mengikutinya dalam kisah badai di Siaw Lim Sia. Siaw Lim Sia